Oke selamat siang ya, kita lanjut Nah ini di order buat expander ya, bohlam GL3 GL3 itu artinya apa, bohlam tiga warna dari juragan lampu ya Bohlam ini yang paling terang, saat ini tiga warna ya Saya jujur ngomong apadanya, bohlam ini sudah mengalami kenaikan harga ya Dari distributornya dinaikan, kita mau gak mau kita ngikut saja ya Testimoninya sih bagus ya, feedbacknya bagus untuk tipe bohlam ini tiga warna Keunggulannya apa sih bohlam ini, bohlam ini bisa tiga warna ya Bohlam berwarna yang paling terang saat ini Pendinginan sudah double cooper ya, heatsinknya Pendinginan double cooper menggunakan heatsink dengan kipas ya Pemasangan tinggal PNP driverless Apa sih arti driverless? Driverless itu artinya tanpa ada balas Kalau di HID ngomongnya balas, kalau di LED ngomongnya driver Jadi tanpa embel-embel kotak Jadi sebenarnya ini lebih menguntungkan Buat Anda yang masang Kenapa? Karena tinggal colok, plak, selesai Kalau ada driver, Anda harus ngumpetin-ngumpetin itu drivernya Yang agak ribet kalau menurut saya Jadi intinya kalau tanpa driver lebih simple Satu syarat bohlam bagus, selalu saya ngomong ya Banyak yang menjual juga semua bilang bagus Nggak ada yang bilang jelek, bener nggak? Saya sebagai pedagang juga pasti maunya bilang yang bagus Tapi saya selain sebagai pedagang, saya masih objektif, saya masih hobi Jadi kita ngomong apa adanya Kalau jelek, kita bilang jelek Bagus, kita bilang bagus Satu syarat bohlam bagus itu Watt dan lux-nya harus gede Level watt-nya dia 30 watt 3.500 lux maksimum Nah, 3.500 maksimum itu diperoleh pada saat Dua buah chip ini menyala Di mode 4.300 kelvin Jadi mode dua chipnya nyala Putihnya nyala, kuningnya nyala Kalau nyala warna chip putihnya saja Dia di sekitar 3.300 lux Kalau nyala kuningnya 3.400 lux Pada saat putih kuningnya nyala 3.500 lux Jadi maksimumnya, maksimumnya luxnya 3.500 Diperoleh pada saat kedua buah chip nyala Di mode 4.300 Ya High beamnya cuma bisa satu warna Warna putih Jadi yang bisa berubah warna adalah putih kuningnya Apa, low beamnya Yang bisa berubah warna menjadi putih kuning Putih kuning, putih kuning Putih kuning itu adalah pada saat low beam Lampu dekat Ya, kita praktekin saja Ini lampu dekatnya Ya, saya ulang Ini lampu dekatnya warna putih Ya, Anda bisa mengganti warna lampu dekatnya Menjadi warna putih kuning Dengan mematikan saklar lampu Menyalakan kembali Akan berubah menjadi warna putih kuning Anda matikan sekali lagi Anda nyalakan Akan berubah menjadi warna kuning Ya, pada saat warna kuning Lampu jauh tetap warna putih Pada saat mode putih Lampu jauh tetap warna putih Pada saat lampu Modenya putih kuning Lampu jauh tetap warna putih Jadi lampu jauhnya tetap warna putih Yang bisa berubah warna adalah pada saat Lampu dekatnya Bisa putih Bisa putih kuning Bisa kuning Ya, kapan bisa pakai pada saat warna putih Ya, pada saat jalanan biasa Jalanan kering Kapan dipakai pada saat warna kuningnya Pada saat hujan atau kabut Kapan Anda saat Nyalakan warna putih kuningnya Anda ketemu jalanan benar-benar gelap Anda nyalakan putih kuningnya Ya, seperti itu Jadi Ada yang bertanya Pak, saya mau yang dua mode saja Ya, ini adanya tiga mode Lebih bagus dibandingkan dua mode Intinya seperti itu Ya 30W real, stabil Ya Syarat bolam bagus tadi Satu Watt dan looksnya gede Kedua harus stabil Bolam ini stabil Saya jamin Syarat ketiga adalah adjustable Kenapa bolam itu perlu Bisa di adjust Karena bolam ini kita Led ini kita Mengkonversi dari reflektor halogen Karena Pasti lampu mobil Anda Bawanya kan halogen Kita mengkonversi ke led Jadi led ini harus bisa menyesuaikan Posisinya ke halogen Makanya kenapa perlu yang namanya adjustable Ya Anda kalau beli led yang thick focus Itu merugikan Anda Ya Anda rugi Anda lebih baik beli yang adjustable Nah adjustable itu juga bukan sembarang adjustable Bolam ini adjustable nya Benar-benar adjustable Slide Ya Selain itu bolam sebelum dikirim Akan saya kalibrasi dulu Apa sih kalibrasi? Ya itu penyesuaian Dengan mobil-mobil Reflektor mobil yang ada di Indonesia Contohnya Avanza Innova Makanya Anda sudah beli Selalu saya minta pak Kirimin foto depan mobilnya Ya Kebetulan ini order untuk expander Jadi expander cocok pakai ini Ya Tiga warna Syarat keempat Harus bisa diservis Tapi karena bolam ini Bukan chipnya Bukan kri Tidak bisa diservis Rusak buang Saya ngomong apa adanya To the point Ya Kalau chipnya yang ngati Tidak bisa diservis Syarat kelima Bolam bagus adalah Soal bayangan gelap Bayangan gelapnya dia Memang agak besar Kenapa? Karena Chipnya pipi Gitu ya Kalau Anda bayangan gelapnya Mau kecil Sebenarnya ya terbantu Dengan kri Ya Karena kri itu ada Lensanya Chipnya Ya Bayangan gelapnya besar Ya Makin besar sebenarnya Makin jelek Saya ngomong apa adanya Ya Karena mau gak mau Karena chipnya dia pipi Semua led-led yang begini Yang chipnya pipi Terhalang oleh ini besar Tapi karena syarat ketiga terpenuhi Anda Bisa menggeser bayangan gelapnya Ya Karena nanti Kan kita arahkan ke arah jam 11 Mentokin jam 11 Atau 11.30 Atau 11.45 Tapi nanti kita main dari cut off ininya Ya Cut off ininya akan kita gerus sedikit Ya Intinya Barang sampai Anda tinggal pasang Tenang aja Gak perlu khawatir Karena barang yang sebelum saya kirim Pasti kita kalibrasi Intinya seperti itu Ya Kenam Tidak storing Saya jamin Bolam ini tidak storing Ya Tidak mengganggu radio mobil Anda Tidak mengganggu sistem kerja mobil Anda Segala macam Anda gak perlu khawatir Karena kalau storing Mengganggu terhadap radio Mengganggu terhadap sensor-sensor mobil Apalagi mobil sekarang sudah throttle by wire Ada yang mengeluh begini Pas pada saat lampu nyala Kenapa sih saya gas kok Agak dalam Berat Ya Ada yang bilang Pas pada saat lampu nyala kok mesin saya agak bergetar Nah itu yang storing Mengganggu sensor-sensor Ya Syarat ketujuh bolam ini terpenuhi sekali Ya Pendinginan bolam ini Double copper Heatsink dengan kipas Jadi pendinginannya ada tiga Ya Kalau Anda mau masang Jangan lupa pasang dulu ininya Klippin baru pasang karet Ya Penting Ini penting bro Heatsink Jadi led itu rusak itu karena panas Overheat Bolam ini Pendinginannya bagus Kenapa saya bilang bagus nih Anda lihat Ini kita pasang ya Heatsink ini tinggi sekali Jadi Si kipas ini berputar Anginnya Meniup akan keluar di heatsink ini Ya Paham Jadi pendinginan kipas dengan heatsink Berfungsi dengan baik Kipas berputar Angin akan meniup Dia akan keluar di sisi-sisi sini Ya Makin tinggi ini Makin bagus Makin lebar ini Makin bagus Makin lebar Makin banyak Siripnya Makin tinggi Makin bagus Kenapa? Kalau ini makin pendek Artinya tidak ada pendinginan Heatsink Hanya kipas Nah Kalau hanya kipas Kita pemasangan mobil Di Indonesia Jepang Ada karet Nah Kalau ini Heatsink tertutup oleh karet Atau tanpa heatsink Si kipas berputar Angin mau kemana Larinya Tidak bisa Jadi sama dengan LED Anda Tidak ada pendinginan Makanya Kenapa saya membuat syarat Ketujuh soal pendinginan Makin dingin LED Makin bagus Intinya seperti itu Makin panas LED Makin merugikan Anda Makin cepat rusak Makin ngedrop Makin mereduk Makin dingin Makin bagus Stabil Bisa terang Makin awet Ya Makanya Syarat bolam bagus itu penting Ya Banyak orang yang jual Bilang bagus Semua juga bilang bagus Anda jual makanan pun Bilangnya pasti enak Anda ketukang goreng Anda mau beli pisang goreng Bang Pisangnya manis gak? Si abang pasti bilang manis Gak mungkin gak manis Pas pada saat sampai di rumah Anda makan pisangnya hambar Atau pisangnya keras Ya Bener gak? Anda beli buah juga bilang Bang Buahnya manis gak? Semua bilang manis Anda beli durian Bang duriannya enak gak? Duren enak semua Gak ada yang bilang gak enak Ya Jarang Menjual yang jujur Ya Sama seperti jualan led Ya Semua bilang bagus Tapi mereka kadang-kadang Yang jual juga gak tau Bagusnya dimana Ya Saya bisa menjelaskan Saya bisa membuktikan 7 syarat bolam bagus itu apa Ya Salah satunya yang terakhir Kita mau bahas adalah Soal pendinginan Kalau heatsinknya tidak ada Artinya tidak bagus Kalau heatsink tidak ada Artinya tidak bagus Jadi kalau ini Terpenuhi Kipas berputar Angin bisa keluar dari sini Kalau ini tertutup Kalau ini pendek Si kipas berputar Angin mau keluar kemana Jadi sama dengan Kipas angin itu Tidak ada fungsinya Karena buntu Buntu Sampai-sampai Ada orang yang bilang Udah dipasangkan Kipasnya Tiupnya ke belakang ya pak Bukan ke depan Dimana-mana Sampai saat ini Saya melihat led ya Kipas itu berputar Tiupnya ke dalam Supaya dia keluar Ke sini Nah Masalahnya adalah Karetnya itu Dia tidak ada heatsink Jadi tertutup oleh karet Jadi si kipas ini berputar Angin suruh ke sono Buntu Malah dia balik Balik membuat kipas angin Berputar makin berat Makin rusak Kipasnya Arusnya gede Spoolnya kebakar Kipasnya rusak Melemah Lednya mati Tewas Atau lednya ngedrop Ya Makanya kenapa Saya bikin 7 syarat itu Saling berkaitan Syarat kedua Tidak boleh Ngedrop Harus stabil Nah syarat ketujuh Adalah soal pendinginan Itu saling berkaitan semuanya Ya Jadi penting Ya selain itu Dia ada double cooper di tengah Jadi double cooper itu Ada batang tembaga Dan dia tidak ada kontak Bagian Antara bagian yang di luar Dengan bagian di dalam headlamp Jadi benar-benar Tidak ada pertukaran udara Led yang kalau ada pertukaran udara Dari dalam headlamp Keluar headlamp di ruangan mesin Itu berbahaya Kenapa? Satu Bisa masuk Debu Penting nih Debu masuk kotor headlampnya Kedua Adalah Bisa masuk air Ngembun Ya intinya seperti itu Jadi ini led benar-benar Tidak ada kontak Sama sekali Antara bagian yang disini Di ruangan mesin Dengan bagian sini Di dalam headlamp Ya Benar-benar pendinginannya Hanya berupa batang tembaga Di tengah Double cooper Ya Philip Osram single cooper Ini double cooper Lebih bagus Ya intinya seperti itu Barang sebelum dikirim Abis ini akan kita kalibrasi Ya Akan kita papas Ininya Kita akan sesuaikan Ini di order untuk expander Ya Kita akan sesuaikan Dengan expander Ya Jadi penting ya Makin tinggi ini Makin bagus Makin lebar Makin bagus Intinya seperti itu Ya Adjustable Oke Jadi Saya Untuk GL3 ini Harganya sudah naik Ya Jadi saya ngomong Apa adanya To the point Naik Nah Kalau ini adalah Foclampnya Ya seperti tadi Saya sudah janjikan Ini adalah buat Di ordernya Ini sebenarnya Buat Daihatsu Atau Avanza Senial Intinya keluarga Toyota Tapi bisa juga Dipakai di expander Kalau yang ini Adalah versi GL3 Untuk Foclamp Dia sudah menggunakan Chip dempet Chip dempet Asli Chip dempetnya Ya Double cooper juga Ini bolam Tiga warna Paling terang Saat ini Ya Paling terang Saat ini Driverless Tinggal colok Tinggal PNP Anda bisa memposisikan Chip putih Chip kuningnya Di bawah Dengan memutar Begini Anda memasang Begini bisa Anda memasang Begini bisa Jadi putihnya Mau di bawah Atau kuningnya Di bawah Bisa Kalau kuning di bawah Sorotan kuning Akan lebih Jauh Kalau putihnya Yang di bawah Sorotan putih Akan lebih jauh Jadi Anda Mau sukanya Bagaimana Tinggal Bulak-balik Sangat adjustable PNP Enak sekali Stabil juga Ada pendinginan Hitching Anda tidak perlu Takut mentok Memang kadang-kadang Di mobil-mobil tertentu Takut mentok Tapi so far So good Sampai saat ini Untuk Pajero Bisa Mazda 2 Bisa R3 Bisa Padahal dia Mentok Bukan mentok Tempatnya sempit Ke tabung air Radiator Atau tabung air Weeper Intinya seperti itu Akan segera kita kirim Dan saat ini Saya juga sedang menunggu Mobilnya datang Dan habis ini Kita akan membungkus Orderan untuk Nissan Levina 2019 Jadi Levinder Headlamp Foclamp Headlampnya Kree Foclampnya GL3 Dan Foclampnya Mazda 2 Oke sabar Satu persatu Kita sudah siapkan Paketnya Jadi sampai saat ini Kita tetap mengirim Tapi memang Saya tidak mereview Di video Bukan berarti Saya tidak mengecek Saya tidak kalibrasi Anda tidak perlu khawatir Tidak semuanya Harus saya videokan Jangan seperti Ata dan Aurel Semua kegiatan Dia harus di videokan Memang Semua kegiatan Kalibrasi saya Atau saya review Bola tidak semua Harus saya videokan Tapi intinya Anda beli di saya Saya bertanggung jawab Penuh terhadap Barang yang apa Saya keluarin Seperti itu Terima kasih telah menonton